Ibu Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tabalong hari ini. Meski hanya tiga orang anggota PASKIP berakai yang akan bertugas pada upacara peringatan kemerdekaan RI di Tabalong, namun ke-30 anggota PASKIP tetap mengikuti pelatihan. Pelatihan diisi oleh empat unsur, baik dari TNI, Polri, Brimob, hingga Disporapar, Tabalong. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong memberikan pelatihan pada 30 calon anggota PASKIP berakai tingkat Kabupaten tahun 2021. Pelatihan dipusatkan di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong. Selama pelatihan, peserta ini akan dikarantina meski hanya tiga orang yang akan bertugas. Namun pelatihan dan karantina dilakukan untuk semua anggota, lantaran yang lainnya ditugaskan sebagai peserta upacara. Sekretaris Disporapar Tabalong, Abdurrahman menjelaskan, Sebelum memasuki masa karantina, semua calon anggota PASKIP beraka dan pelatih sudah melalui tes antigen. Tidak menutup kemungkinan menjelang sebelum hari pelaksanaan dilakukan ulang tes antigen. Sebelum kita melaksanakan karantina ini, ada-ada ini, menghadapi latihan yang lebih, apa namanya, teliti lagi, bahwa sebelumnya kita sudah semua pelatih dan pembina meski sudah dites antigen. Dan Alhamdulillah kita laksanakan, kemudian ini kita kondisikan untuk dikarantina, untuk persiapan pelaksanaan pendekaman daerah PASKIP berusaha justru satu. Tidak ada, tidak ada, karena itu sudah, apa namanya, sudah menjamin, nah tapi kalau memang itu kemungkinan, nanti bisa kita laksanakan atau dilakukan, bisa kita laksanakan lagi, karena melihat persiapan untuk fisik mereka. Abdurrahman menambahkan, dalam pelatihan calon PASKIP beraka tahun 2021 ini, melibatkan empat orang pelatih terdiri dari perwakilan Disporapar Tabalong, TNI, Polri, dan Brimob. Amun Amara TV Tabalong melaporkan.